Anggun, cantik, lucu, berani, pokoknya komplit teman-teman Hai, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang Kali ini kita akan bahas biografis singkat dari pemeran drakor yang lagi ongoing yaitu Night Flower Drama laga komedi ini dibintangi oleh Honey Lee dan Lee Jong Won Drama Night Flower ini mengesahkan seorang wanita dengan dua kehidupan yang dia rahasiakan Seperti apa itu? Di siang hari, dia adalah sosok seorang menantu yang patuh dan selalu berusaha menyenangkan hati ibu mertuanya Dah pun, pada malam hari dia berubah menjadi sosok seperti seorang Robin Hood Gimana gitu teman-teman? Iya, karena dia itu akan menolong orang-orang yang kesulitan Sambil menghukum orang-orang yang berkuasa dan gaya raya Yang menjadi dalang dibalik kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar FYI, drakor ini seru banget dan kocak abis Yang udah nonton, please komen di kolom komentar Ya, kasih tau teman-teman yang lainnya Hari apa aja drakor ini akan tayang dan bisa nonton di mana aja Oke, langsung aja kita bahas biografis singkat dari sosok pahlawan bertopeng ini Dia bernama Honey Lee Nama koreanya adalah Lee Honey Jadi marganya adalah Lee Honey Lee atau Lee Honey Dia itu terlahir pada tanggal 2 Maret 1983 Jadi saat ini dia telah berumur 40 tahun Dia beragama Kristen dan pernah mengikuti pula makan vegetarian Tapi menurutnya dia mulai makan daging dan ikan demi kebebasannya sendiri Lee Honey dikenal sebagai seorang aktris, model, musisi klasik Korea Selatan Serta pemegang gelar kontes kecantikan yang mewakili Korea Selatan di Miss Universe tahun 2007 Mengenai karir Miss Universe-nya ini, teman-teman Kita akan bahas lebih lanjut So, kamu harus nonton video ini hingga selesai Lee Honey adalah anak kedua dari 3 bersaudara Dia ini memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki Ayahnya bernama Lee Seng E Dia itu merupakan seorang pejabat tinggi di Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Ibunya bernama Moon Jae Suk Sosok ibu ini memiliki gelar PhD dalam sejarah musik Korea Dan merupakan profesor di Ewa Women's University Serta dia itu merupakan direktur musik orkestra gaya gem di kota Gimhai Nah, teman-teman luar biasa ya background dari bapak dan ibunya dari Lee Honey ini Kita lanjut ke kakaknya yang bernama Lee Sulgi Dia ini merupakan anggota orkestra musik tradisional Korea KBS Sementara, paman dari pihak ibu Lee Honey ini adalah politisi Moon Hee Seng Yaitu seorang mantan ketua Majelis Nasional Dan kita lanjut ke si Lee Honey ini Ternyata Lee Honey ini merupakan seorang lulusan dari Seoul National University Atau Universitas Nasional Seoul Dia itu memiliki penghargaan tinggi dalam musik tradisional Korea Dan dia menerima gelar masternya dari universitas yang sama Di Seoul National University tersebut Oke, teman-teman dari background keluarganya Kita bisa melihat bahwa Lee Honey ini bener-bener terlahir sangat beruntung Karena apa? Karena dia itu terlahir dari keluarga yang akademis sekali Dan juga berjiwa seni yang kental Beruntung banget ya kan? Ini nih yang namanya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya Wah, selamat buat Lee Honey dan keluarga So, nggak hanya itu teman-teman Dilihat dari kehidupan pribadinya Ternyata Lee Honey ini terlibat aktif dalam pekerjaan sukarela Untuk beberapa organisasi seperti UNICEF UNICEF ini merupakan badan PBB Atau sebuah organisasi internasional Yang bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan kemanusiaan Dan pembangunan untuk anak-anak di seluruh dunia Selain itu teman-teman, Lee Honey ini juga aktif sebagai sukarelawan untuk organisasi internasional lainnya Yaitu Compassion yang merupakan sebuah organisasi amal Kristen Yang fokus pada pelayanan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan Dan masih ada lagi nih ya teman-teman Selanjutnya Lee Honey ini dia juga aktif dalam kegiatan sukarela pada organisasi World Vision Yang merupakan organisasi bantuan kemanusiaan dan pengembangan yang beroperasi di seluruh dunia Wow bagus sekali ya Ya Allah baik sekali hatinya Lee Honey ini udah cantik Baik, lesung pipinya itu bikin aku gemes banget Nah terlihat jelas ya teman-teman Bahwa secara naluri Lee Honey atau Hanili ini merupakan seorang sosok yang memiliki rasa kepadusiaan yang tinggi Kepedulian terhadap anak-anak di seluruh dunia Jadi gak salah ya teman-teman jika dia terpilih menjadi pewaran utama dalam drama Korea Night Flower yang lagi tayang saat ini Karena Night Flower ini bener-bener kayak dia itu merupakan seorang sosok pahlawan seperti Robin Hood Yang membantu orang-orang yang kesusahan atau tertindas di daerah-daerahnya Terutama yang itu terhadap perempuan dan orang-orang yang menjadi korban dari kezaliman penguasa Teman-teman cerita dari Drakor Night Flower ini bener-bener seru dan gak bikin pusing Udah seru, lucu Terus buruan deh ya teman-teman langsung aja nonton Drakor ini Pasti kamu paham apa yang aku maksud Oke terlepas dari kegiatan-kegiatan kepadusiaan tersebut Lee Honey juga merupakan seorang duta besar untuk Beauty Mind Charity dan Korea Green Foundation Dia juga memiliki prestasi di bidang olahraga yaitu sebagai pemenang sabuk hitam tingkat ketiga di Taekwondo Dan dia juga merupakan penyelam skuba dan pemain ski yang kompetitif Kita masih berbicara tentang kehidupan pribadi Lee Honey kan ya teman-teman Jadi pada tanggal 8 November 2021 Lee Honey dipastikan berkencan dengan pacarnya yang non-selebrity Jadi mereka telah berpacaran sejak awal tahun 2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 Saram Entertainment ini adalah agensinya si Lee Honey ini Mengonfirmasi bahwa Lee Honey telah menikah pada hari itu Yaitu di tanggal 21 Desember 2021 tersebut Upacara pernikahannya ini diadakan di Seoul yang hanya dihadiri oleh anggota keluarganya Menurut agensi Lee, suaminya ini adalah seorang pekerja kantoran keturunan Korea Amerika Jadi pada Januari 2022 juga agensi Lee Honey ini mengumumkan bahwa Lee sedang hamil 4 bulan anak pertamanya Dan pada 20 Juni 2022, Lee melahirkan seorang putri di sebuah rumah sakit di Seoul Yes, sekarang kita bahas tentang karirnya Lee Honey Aku semangat banget karena aku bener-bener tertarik dengan sosok Lee ini Dengan penampilannya yang sangat cantik, anggun, tapi kocak Ini bener-bener kayak menghidupkan karakter Night Flower itu Yang bikin kita tuh tetap fokus dan betah untuk nonton drama ini Yap, yang pertama yaitu di bidang kontes kecantikan Lee Honey memenangkan kontes Miss Korea pada tahun 2006 Dan mewakili Korea Selatan di Miss Universe tahun 2007 Nah, teman-teman disini Lee Honey itu berhasil masuk ke top 5 Yang menempati posisi runner-up ketiga Jadi pada saat itu, yang dinobatkan sebagai Miss Universe adalah Ryomori dari Jepang Yap, di tahun yang sama, yaitu di tahun 2007 Lee juga dinobatkan sebagai Miss Grand Slam Apa itu Miss Grand Slam? Yaitu gelar atau penghargaan yang diberikan oleh media kontes kecantikan terbesar di dunia Yaitu Global Beauties Wow, dia tuh bener-bener cantik, natural, gak membosankan 40 tahun Tapi tetap berasa kayak, uh kok cantik banget gitu Jadi aku excited banget untuk ngebahas tentang Lee Honey ini Kita lanjut ke karirnya di bidang musik Lee Honey adalah pemain gaya gem profesional Gaya gem ini, teman-teman, merupakan alat musik di Korea Bentuknya seperti ini Dia dinobatkan sebagai pemain gaya gem paling berbakat oleh yayasan musik paling bergensi di Korea Yaitu Kumho Art Center Lee Honey telah merilis 4 CD dan bermain di lebih 25 negara Termasuk konser di Carnegie Hall di New York City Pada tahun 2017, Lee Honey berpartisipasi dalam pertunjukan gaya gem masal terbesar yang pernah ada Sebagai bagian dari Festival Gaya Gem Internasional Wijongbu Yang berlangsung selama 2 hari Lee itu tampil pada upacara penutupan Olimpiade musim dingin di tahun 2018 Di mana dia menafsirkan ulang Chunangmu Ya, Chunangmu bacaannya Maaf ya teman-teman, kalau misalnya aku ada salah pronunciation atau pengucapan dari bahasa-basa atau kata-kata Korea ini Kamu bisa bantu memperbaiki aku di kolom komentar Oke, yang dia tafsirkan ini adalah Chunangmu merupakan salah satu tarian kerajaan dinasti Joseon Dan selain itu, Lee Honey juga pernah muncul di video musik atau video klip lagu yang berjudul Jam Lagu ini merupakan milik Dynamic Duo Mereka ini merupakan duo dari Korea Selatan Lee memerankan lebah madu dalam video tersebut Yang merupakan pelesetan dari video bertema lebah madu Aku merasa bahwa kenapa si penyanyi duo ini Menjadikan Lee Honey sebagai model di video klipnya Mungkin karena selain Lee Honey itu cantik Dan namanya juga adalah Honey Honey itu berarti madu kan ya teman-teman Sama seperti kecantikan yang dimiliki oleh Lee Honey ini Aduh, kemana aja sih? Aku berpikirnya kayak gitu Pokoknya dia tuh cantik banget, gak membosankan 40 tahun Tapi bener-bener cantik, natural Dan aku suka sekali dengan karakter dia yang Anggun, cantik, lucu, berani Pokoknya komplit teman-teman Kamu wajib tonton The Raccord Night Flower ini Sekarang itu udah tayang kayaknya di episode ke-10 deh ya Kalau gak salah Silahkan kamu cek ya teman-teman Oke, karir selanjutnya Yaitu karir Lee Honey di bidang film dan televisi Lee Honey ini menjadi pembawa acara Real Time TV Entertainment Di jaringan TV Nasional SBS Sebuah acara yang berfokus pada bisnis pertunjukan Pada tahun 2008, Lee melakukan debut aktifnya Di musikal polaroid yang dibuka di teater PMC De Hang No Jaiu di Hewa Dong Sejak saat itu, dia itu sudah mulai membintangi musikal Legally Blonde Lalu dia memerankan Elle Woods and Chicago Serta memerankan Roxy Hart Pada tahun 2009, Lee memintangi serial televisi pertamanya Yang berjudul The Partner Di sini Lee berperan sebagai pengacara Nah, kita lanjut ke tahun 2010 Lee Honey dia memintangi serial komedi romantis Yang berjudul Pasta Di sini dia berperan sebagai Koki Celebrity Dan kita masih lanjut ke tahun 2011 Teman-teman, Lee berperan dalam peran layar lebar pertamanya Dalam film aksi berjudul Hit Lee memenangkan penghargaan acting pertamanya Di MBC Drama Awards Penghargaan pendatang baru terbaik untuk penampilannya Dalam drama keluarga Iron Daughters in Low Ini masih di tahun 2011 Wow, banyak sekali prestasi dari Lee Honey Aku jadi semangat banget untuk terus membahas Tentang biografi dari Lee Honey Pemeran wanita utama di drama Korea Night Flower ini Oke, pada tahun 2012 Lee Honey ini tampil dalam film Bencana Yang berjudul The Range Dan film komedi yang berjudul I Am The King Terus pada tahun 2014 Lee juga memintangi film perjudian Itu berjudul Taza The Hidden Card Di sini dia berperan sebagai seorang janda kaya Masih di tahun 2014 Lee Honey juga muncul dalam drama komedi berjudul Modern Farmer Yang berkesan tentang band rock bernama Excellent Souls Band ini memutuskan untuk pindah ke pedesaan Serial drama ini mengikuti impian cinta dan persahabatan mereka Pokoknya ya teman-teman yang udah nonton Modern Farmer ini bener-bener seru Dan ini tuh lucu gitu loh ya Nggak membosankan sama sekali Nah selanjutnya di tahun 2015 Lee kemudian berperan sebagai Ratu Depok Dalam drama sejarah yang berjudul Shine or Go Crazy Yang menggambarkan kisah cinta fiksi antara Pangeran Goryo yang terkutuk dan Putri Terakhir Balhe Pada tahun yang sama Lee Honey juga memintangi film fiksi ilmiah yang berjudul Sorry Voice From The Heart Pada tahun 2016 Lee Honey memintangi drama komedi yang berjudul Please Come Back Mister Di sini Lee dipuji karena kemisterinya dengan lawan mainnya yaitu Oh Yoon So Yang pernah berakting juga dengannya di proyek sebelumnya yang berjudul Shine or Go Crazy Oke teman-teman pada tahun 2017 Lee bemerankan Gi Saeng terkenal Jang No Su dalam drama sejarah yang berjudul The Rebel Dia memenangkan pujian kritis atas peratnya dan memenangkan beberapa penghargaan acting juga Pada tahun yang sama Lee Honey ini tampil dalam film thriller kriminal yang berjudul Heart Blackened Dan film komedi aksi yang berjudul The Bros Wow banyak sekali ya film dan drama Korea yang dibintangi oleh Honey Lee ini Jadi pada tahun 2019 Lee Honey membintangi film komedi Ini dia lebih banyak ke komedi-komedi gitu ya teman-teman Itu berjudul Extreme Job Yang buat kamu udah menonton film ini kamu bisa tambahin infonya di kolom komentar Nah di Extreme Job ini teman-teman Lee Honey itu berperan sebagai detektif narkotika Film ini teman-teman menjadi salah satu film Korea tersukses kedua Dengan 16 juta tiket terjual pada masanya Pada tahun yang sama Lee Honey juga memintai drama kriminal komedi yang berjudul The Fiery Priest Dia disini berperan sebagai seorang jaksa Drama The Fiery Priest ini sukses secara komersial dengan rating lebih dari 20% Oke kedua proyek tersebut membuktikan keserbagunaan Lee Honey dan berkontribusi pada peningkatan popularitasnya Pada tahun 2021 Lee Honey memintangi drama SBS lainnya yang berjudul Wonder Woman Dia memainkan peran ganda sebagai seorang jaksa yang cerdas tapi korup Dan peran lainnya sebagai seorang putri tidak sah dari seorang cebol yang dianyanya oleh keluarganya dan keluarga suabinya Drama ini sukses dengan episode terakhirnya meraih 3,2 juta penonton dan rating 17,8% Untuk penggambaran suksesnya sebagai karakter ganda dengan kepribadian yang berlawanan Dia mendapatkan penghargaan keunggulan tertinggi dan nominasi desang di SBS Drama Awards tahun 2021 Nah itulah biografi singkat Lee Honey pemeran utama wanita dari drama Korea Night Flower yang mulai tayang di pertengahan Januari tahun ini Dragor Night Flower ini menunjukkan bahwa Lee Honey sudah comeback setelah dia lahiran di tahun 2022 Sementara untuk biografi dari pemeran utama pria yaitu Lee Jung Won Kita akan bahas di video terpisah Biar kamu gak ketinggalan dengan pembahasan selanjutnya Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya teman-teman Like jika suka dan jika kamu punya informasi yang dirasa perlu untuk ditambah Atau ada beberapa part yang perlu dikoreksi Silahkan kamu bisa komen di kolom komentar Sampai jumpa di video-video menarik dan bermanfaat selanjutnya